Dua warga pemangkat Kabupaten Sambas di Ciduk jajaran Sat Narkoba Polres Singkawang di Jalan Padang Pasir, Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan. Di dalam mobil, polisi menemukan serbu kristal diduga narkoba jenis sabu seberat 10,74 gram. Kedua pelaku masing-masing berinisial hangin dan HP tidak dapat mengelak saat petugas kepolisian menemukan satu kantong plastik hitam dan satu plastik clip transparan ukuran sedang berisikan narkoba jenis sabu. Saat dilakukan intrograsi, kedua pelaku mengaku mendapatkan balang haram dari Pontianak dan rencananya hendak dibawa ke pemangkat Kabupaten Sambas. Kepada wartawan KBO Satres Krim Narkoba Polres Singkawang, Ibda Sobitun mengatakan penangkapan berdasarkan laporan masyarakat jika ada warga menggunakan satu mobil warna silper diduga membawa narkoba jenis sabu dari Pontianak. Saat itu kita berhentikan mobil yang kita curigain, kita duga membawa sabu dan ternyata setelah kita lakukan pemeriksaan dan pengelidaan di dalam mobil tersebut kita dapatkan barang bukti berupa sabu yang beratnya kurang lebih sekitar 10 gram. Untuk pengembangan lebih lanjut, kedua pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Singkawang untuk proses penyelidikan serta penyidikan selanjutnya. Jika terbukti bersalah, kedua pelaku akan dijerat dengan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara seumur hidup. Dari Singkawang, UU Dunia Rai News melaporkan